untuk melubangi pelan tipis dan tidak ada bor jangan khawatir teman-teman disini akan saya bagikan trik cara melubangi pelan tipis dengan cara dilas oke langsung saja kita praktekan disini saya menggunakan elektroda ukuran 2,0 oke mantap untuk ukuran 2,0 itu yang kecil untuk material yang kita lubangi ini adalah siku kurang lebih tebalan 2mm sampai 3mm itu masih mudah menggunakan cara dilas seperti ini ya teman-teman oke bahkan cara seperti ini sudah saya gunakan cukup lama dan sangat mudah caranya untuk dilakukan ya teman-teman oke bisa kita simak seperti ini oke untuk hasilnya juga maksimal ya teman-teman sedangkan untuk menggunakan bor tangan sendiri itu kadang lebih lama ya untuk pelat-pelat tipis seperti ini ini sangat cocok sekali untuk kondisi darurat atau yang belum mempunyai bor tangan ya teman-teman meskipun saya mempunyai bor tangan saya lebih suka melembangi dengan cara seperti ini ya karena lebih cepat satu kawat-pelat saja sudah bisa melubangi beberapa lubang ya ini lubang seperti ini bisa kita gunakan untuk sebagai pemantik dinabol untuk ampere saya pakai 60 ya dengan elektroda dengan elektroda ukuran 2,0 teman-teman oke untuk yang masih menyemak sejauh ini bisa tekan tombol like nya teman-teman terima kasih untuk elektroda ini saya menggunakan NK kita akan coba sekali lagi ya oke bisa diperhatikan ya teman-teman dengan seksama dua elektroda ini caranya agar melubangi bisa lurus dan rapi seperti ini elektroda diputer ya teman-teman diputer sesuaikan dengan berapa lebar yang ingin kita lubangi ya oke seperti ini teman-teman misalkan dinabol ukuran 10mm ya kita kira-kira saja untuk lubang ukuran 10mm 12mm dan seterusnya ya ini dinabolnya seperti ini teman-teman ini dinabol 12mm langsung saja kita tes teman-teman oke masuk dengan sempurna ya teman-teman ini sangat cocok untuk pemasangan untuk masang pagar atau untuk kupingan ya teman-teman untuk menempel di tembok sangat mantap kita untuk menggunakan cara seperti ini ya sekali lagi jangan lupa ya teman-teman untuk ampere trafo 60 sedangkan elektroda pakai ukuran 2,0 sekian video kali ini dan terima kasih